Siapa di antara kalian yang pernah mengalami pada saat menggunakan rumus VLOOKUP Lalu menekan tombol enter, hasilnya malah N per A semuanya Padahal kalau di cross-check satu-satu, susunan rumusnya udah tepat loh Mulai dari cell-nya, table array-nya, kolom pertama, dan juga exact match-nya Tapi kenapa ya? Kok masih N per A hasilnya? Nah, disinilah waktunya kalian perlu menggunakan rumus index match Hal pertama yang perlu kalian ketahui adalah rumus VLOOKUP ini tidak dapat digunakan Apabila kolom yang menjadi acuannya itu berada di sebelah kanan dari table bantu Coba kalian perhatikan, cell kode ini acuan kita kan Kemudian kolom kodenya itu letaknya di sebelah ujung kanan Biasanya kan di sebelah kiri, makanya hasilnya muncul not available atau N per A Sekarang kita akan coba menggunakan rumus index match untuk bisa menyesuaikan dengan cell acuan maupun kolom acuannya Aktifkan rumus index-nya dulu, lalu BLOCK ARRAY-nya Array ini dalam fungsi index adalah table bantu Jadi kalian BLOCK saja semuanya seperti ini Kunci dengan menekan tombol F4 atau FN F4 Lanjutkan dengan titik koma, kemudian sambung dengan fungsi match-nya Yang nantinya akan menyesuaikan cell dan kolom acuannya, dimanapun letaknya Lookup value dalam fungsi match ini adalah cell yang menjadi acuan kita untuk menentukan nama karyawannya siapa Maka kita bisa mengklik ya, cell kode di bagian atas Ini adalah lookup value atau cell acuannya Titik koma, lalu lookup array Lookup array di fungsi match adalah kolom yang menjadi acuan kita dan berkorelasi dengan lookup value Kalau lookup value-nya adalah cell kode, maka lookup array-nya adalah kolom kode Kunci dengan menekan tombol F4 atau FN F4 Titik koma lagi, lalu di bagian match type Kalian pilih aja 0 untuk mencari nilai yang sama persis atau exact match-nya Balas kurung, sambung lagi dengan tanda baca titik koma atau koma Terakhir tinggal kolom 6 Kolom 6 ini adalah ada pada kolom keberapakah nama karyawan yang mau kita cari jawabannya Dalam hal ini silahkan kalian lihat ya di tabel bantu bawah Nama karyawan letaknya ada di ujung kiri kan Berarti dia hitungan kolom pertama Berarti masukkan saja angka 1 Balas kurung, lalu enter Kita coba cek dulu ya ke bawah Double click Kode 206 itu adalah Anto Benar 202 adalah Susi Benar 204 adalah Faiz Benar Dan seterusnya Coba untuk kolom kota kalian kerjakan di rumah ya sebagai latihan Yang mau file latihannya DM aja Yang mau bertanya silahkan tinggalkan komentar Terima kasih telah menonton